selamat menikmati Ini saja teman-teman untuk pelakaran ke Desa Petahunan Sumber Suko untuk review wisata air mini tubing Tumpak Selok Akses jalannya dari arah kota Lumajang menempu jarak 6 km atau 15 menit saja ke arah Senduro sampai di Simpang 3 jalan ke wisata Selokambang teman-teman masuk ke kanan ke arah Selokambang terus saja ikuti jalan hingga teman-teman bertemu Simpang 3 ini di lo kanan ikuti jalan dan teman-teman sampai di wisata mini tubing Tumpak Selok Ini adalah salah satu wisata terbaru di Lumajang kertis biaya masuk cukup bayar parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000 saja Sesampainya di wisata ini, suasana alam begitu sangat terasa aliran air sunganya tidak begitu deras teman-teman sehingga aman untuk anak kecil tapi harus tetap dalam pengawasan orang tua ya teman-teman airnya jernih dan segar membuat pengunjung tak sabar untuk segera mandi di sungai teman-teman bisa menyewa ban karet untuk ukuran kecil harga sewanya Rp5.000 dan yang besar harga sewanya Rp10.000 kemudian teman-teman bisa menuju ke start point teman-teman bisa seru-seruan main air bersama teman atau keluarga di aliran sungai sepanjang kurang lebih 200 meter hingga dengan titik finish dan teman-teman bisa ulangi kembali dari start point Awas, wisata ini berbahaya karena bisa bikin males pulang hehehe Perlu diketahui destinasi wisata ini masih dalam proses pengembangan teman-teman yang tentunya dikerjakan secara bertahap dan butuh waktu yang panjang teman-teman Setelah puas bermain air teman-teman bisa berganti pakaian di ruang ganti semi permanen yang disediakan oleh pengelola jika teman-teman tidak langsung pulang teman-teman bisa bersantai di tempat wisata ini sembari menikmati kuliner yang dijual oleh warga setempat ada gorengan, ada mirbus, dan lain sebagainya Mengenai minitub wisata, minitub timpak selok itu awalnya digagas dan diperakarsai dimotori oleh pemuda Karang Taruna Perkasa Sejati namun dalam hal manajemen pengelolaannya itu dikelola oleh Bundes Kirta Arung ini insya Allah pada hari Sabtu tanggal 11 September kemarin untuk kartis motor itu 3.000 roda 2 untuk roda 4 mobil itu 5.000 untuk sewa ban itu yang kecil itu 5.000 yang besar 10.000 itu untuk durasi jam penyewaan 1 jam Nah, begitulah sekilas review wisata minitubing tumpak selok semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk yang baru gabung subscribe ya like, komen, dan share ke teman-teman yang lain nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video dari channel Koncom Belakra sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye selamat menikmati selamat menikmati